Intro Kuling sistem untuk menciptakan pemilu aman dan damai 2024 terus dilakukan Pol Dariau dan Jajaran Bersama Sentra Gakum Duriau, Direktur Ditreskrimum Pol Dariau tinjau sistem pengamanan dan keamanan gudang logistik pemilu Komisi Pemilihan Umum Riau Direktur-Direkturat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Pol Dariau Kompes Pol Asep dan Melawan bersama perwakilan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakum Duriau melakukan peninjauan gudang logistik pemilu milik KPU yang berada di Jalan Karudinasution, Kelurahan Simpang III, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Selain melakukan pengecekan pengamanan, yakni jumlah personil TNI Polri yang disiagakan di gudang logistik Direktur-Direktur Direktur-Direktur mode Pol Dariau juga melakukan pengecekan sistem keamanan yang terdapat di gudang logistik sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan Sistem keamanan yang dilakukan pengecekan diantaranya kelengkapan racun api kamera pengawas atau CCTV yang terpasang penerangan, kunci rolling atau pintu gudang Serta keadaan sekeliling gudang dengan mengelilingi gudang Direktur di Treskrimum Poldario Kombesbol Asep Darmawan mengatakan Peninjauan sekaligus pengecekan untuk melihat sistem pengamanan dan keamanan gudang logistik pemilu yang mereka lakukan Adalah sebagai cooling system untuk menciptakan pemilu 2024 yang aman dan damai Serta kelancaran proses pemilu Kegiatan hari ini adalah saya bersama-sama dengan Bawaslu Yang tergabung dalam Serta Gakumdu melakukan peninjauan Melihat di gudang logistik KPU yang ada di Pekanbaru Yang terlepas di Sumpah Tiga Didampingin oleh perwakilan dari KPU bagian pengamanan Kemudian anggota dari koresta Pekanbaru yang menciptakan pengamanan Kegiatan hari ini sebenarnya hanya melihat bagaimana sistem pengamanan Yang dilaksanakan Kemudian petugas yang bertugas setiap harinya ada berapa Kemudian bagaimana pengamanan ataupun bagaimana keamanan yang ada di gudang logistik Terdapatnya kotak suara Saat ini masih kotak suara Nanti pada tanggal 9 kemungkinan akan ada surat suara Dan setelah pengungutan suara Juga nantinya surat suara, hasil pengungutan suara akan juga dipumpulkan di gudang Maka kita akan melihat Tadi kita sudah melihat bagaimana di dalam Terkait dengan CCTV untuk pengamanannya Selain dari petugas yang melaksanakan pengamanan Kemudian cara pelaksanaan pengamanan, SOP pengamanan yang dilakukan Kemudian kita melihat penerangan lampu, kemudian lain-lain Kemudian kita juga melihat CCTV berapa titik yang dipasang Dalam rangka untuk pengamanan gudang logistik pemilu yang ada di kota Pekanbar Hasil juga berpesan kepada personil berjaga yang ditugaskan Untuk menjaga gudang logistik pemilu tidak lengah sedikit pun Ahad Lele Isnin melaporkan